Hai Mams, perkenalkan nama saya Dr. Thomas Cahadi, spesialis obsedian dan ginekologi di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Jadi di awal kehamilan biasanya masalah yang paling ditakuti adalah hamilnya berkembang atau tidak, terus keguguran, seperti itu kan, perdarahan. Jadi biasanya kalau Mams, case hamilnya positif pertama kali, sebaiknya Mams langsung periksakan ke dokter untuk memastikan apakah kehamilannya itu berada di dalam rahim atau di luar rahim. Nah, bila diperiksa ternyata hamilnya sudah di dalam rahim, ada kantongnya, jangan senang dulu, harus dipastikan kembali sampai kita bisa melihat janin dan lenyut jantung janinnya, baru hamilnya dikatakan aman. Nah, untuk keguguran sendiri biasanya bisa disebabkan karena aktivitas yang berlebih, sehingga Mams capek, kemudian nanti ada keluhannya berupa kram-kram, perdarahan, seperti itu, atau flag-flag. Nah, kalau misalnya ada keluhan-keluhan tersebut, sebaiknya Mams segera periksakan ke dokter kandungan Anda, gitu. Terima kasih telah menonton!